Tadi itu ya Rona, Sogi, Indra, sama Tora mendadak pengen kesini Emang sih gara-gara ada wanita cantik yang mau kesini mereka langsung pengen ikutan ada disini Tapi wajar aja sih soalnya malam ini tamu saya memang cantiknya luar biasa Kalau begitu langsung saja kita sambut Tamara Blastinsky Terima kasih telah menonton Tapi terima kasih sekali Tamara Blastinsky bisa hadir disini tepuk tangan Apa kabar Bu silahkan duduk Apa kabar apa kabar Lihat baik ada yang ngomongin aja udah membuat kita semua kelepek-kelepek ya Seorang Tamara adalah seorang artis ya udah gitu dia juga adalah seorang model iya juga Seorang pemain teater iya juga dan puisi katanya jago juga Sebenernya kenapa sih semua kerjaan itu diambil? Apa nggak puas sama satu pekerjaan aja? Saya orangnya nggak pernah puas Pikirannya langsung kemana-mana laki-laki kalau mukanya begitu ya? Itu kan semua seni peran iya Masih ada hubungannya Masih ada hubungannya Berarti tinggal nyanyi yang belum ya? Kira-kira ada rencana untuk nyanyi? Nggak ah nyanyi di kamar mandian Nah sebenernya kalau boleh cerita diruntut dari awal sampai sekarang Mula-mula di entertainment itu sebagai apa dulu? Saya waktu itu sebagai model dulu Model, terus beralih ke? Sinetron Terus theater Terus ada di sini Terus ada di sini loh Di antara beribu-ribu kepadatannya akhirnya bisa datang ke sini ya Kok udah dibilangin jaman ke sini? Tapi ada Tamara ke Aduh Mumpung lagi kosong ke Iya iya Boleh-boleh tapi ntar ya Ntar saya ngobrol dulu sama Tamara Ntar gue kasih tau deh Beneran ya? Ntar di telepon ya Telepon gue ya Tamara aku padamu Udah pergi Mungkin sekarang kalau orang tuh tau Belakangan ini kayaknya Tamara diruntung sekali banyak masalah Terutama masalah rumah tangga sampai akhirnya berpisah Sebenernya susah nggak sih? Menjadi lajang lagi Setelah lama berkeluarga gitu? Ya susah juga Cuman hidup harus terus berjalan Jadi tetap harus berjalan ya Gila Tidak sana Tidak sana ya Nih Tamara tinggal Masih muda Pintar Cantik Pokoknya kalau dibilang ini adalah Bener-bener the real janda kembang adalah Tamara Bensiri Tepat Pasti banyak cowok yang mengejar-ngejar ya Udah mempunyai rencana ke depan Mungkin berhubungan Memulai hubungan lagi dengan lelaki yang lain Belum 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 Masih belum ada rencana ya Buat laki-laki ya Tenang aja Tapi pasti akan Semoga Semoga Semua laki-laki osa ya Tepet-tepet udah siap lagi Nah ngomong-ngomong soal janda kembang Ini bintang-bintang tamu kita memang hari ini adalah Janda-janda kembang yang mungkin populer di Indonesia ya Untuk itu langsung aja kita panggilkan mereka Yang pertama saya panggilkan Titi DJ Titi Dijay Ini Titi kan? Oh iya aku Titi Aku Titi Tapi jangan salah aku bukan Titi Kamal Jadi banyak banget yang kalau papasan tuh Eh Titi Kamal Bukan Bukan maksudnya Saya mau nanya ini Titi DJ kan? Oh iya aku Titi DJ DJ nya Dwijayanti? Oh bukan DJ nya dulunya Janda Sebentar Emang sekarang udah enggak? Eh sekarang Masih sih namanya juga STMJ Susu Susu telur madu jahe? Oh bukan STMJ itu Saya terlahir menjadi ganda Kasian ya temen-temen Ya udah ya Nanti kita ngobrolnya nanti Tapi saya akan panggilkan satu bintang tamu lagi Dia juga janda kembang Inilah dia Reza Artamevia Halo Amin Halo 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 Ini pasti bukan Reza Arkhametia kan Bukan, saya Reza Anatasia Iya, tapi kan kok undangnya tuh Reza Arkhametia Lu sirgo, lu tembak ya Oke Oke boleh, boleh, silahkan bergabung di sini Oh, iya 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 Tapi janda, tapi janda juga kan ya Janda Suami kamu kemana emangnya Suami Eke Eke suruh persis Emang kenapa sih dia Pengennya tuh diapain sih suaminya Karena suami Eke gak mau kalau Eke suruh-suruh Emang pengennya ngapain sih itu suaminya disuruh apa gitu Aku pengen, aku suka nembak Aku pengen dia jadi kataran tembak Ya iya, gak mau Ya udah, kalau gitu saya ngobrol dulu Dengan yang serius dulu ya Dengan Tamara Oke Ini katanya ada lagi kursus bahasa Perancis juga Mau, mau Bisa baca puisi mungkin Katanya gak jago sekali puisinya Eh, tapi kalau yang jago puisi aku dong Aku gak baca kursus udah jago baca puisi Jago baca puisi? Coba kita pengen liat kayak gimana Boleh, boleh Kaulah matahari di kalam mendung Kaulah senyumku di saat burung Kalau kau jadi sepatunya, aku jadi jempolnya Kalau kau jadi hidungnya, aku jadi upilnya Oh, ke Maria Oh, ke Maria Eh, tapi kok ke Maria sih? Kamu tuh lagi-lagi atau perempuan sih sebenernya Enggak, itu keceletot maka sih Nanti kita ngobrol lagi ya Coba bisa jangan kemana-mana Karena baca-baca esat pangganza akan kembali setelah yang satu ini Ini ngomong-ngomong soal janda kembang Ini janda kembang Kalau ini janda kembung Terima kasih